Selamat pagi Pak Syam dan teman-teman, hari ini saya, Priscilia Pala, nomor 29 dari kelas 19, akan memperkenalkan Pak Syam tentang dinamika perwujudan Pancasila. Pertama, saya menunjukkan poin-poin yang saya ambil. Poin pertama adalah penarapan Pancasila. Poin kedua adalah dinamika nilai. Poin ketiga adalah perwujudan nilai Pancasila. Mari kita lanjutkan ke presentasi poin pertama. Poin pertama, penarapan Pancasila. Tentunya penarapan nilai Pancasila adalah menumbukan rasa cinta kepada pelayang maha-mah dan maha puasa, menumbukan rasa cinta kepada anggota keluarga, menumbukan rasa cinta, dan hormat kepada anak tua dan orang yang lebih tua, membayangkan kisah-kisah terhadap sikam. Penerapan Pancasila adalah menginginkan, adanya Tuhan ya Maha Esa, serta memenuhi cinta yang menjauhi larangannya. Menerhapkan beroransi antarumat beragama. Tidak melakukan penerbaan dan kisah-kisah terkebebasan beragama. Tidak merendahkan atau menurut agama maupun menurut agama lain Contoh penerapan perintah sila adalah tidak bergaya hujiz mala, tidak bersih favoras, berkerja keras, menghormati harta orang lain Poin kedua, dinamikan nilai Dinamikan nilai-nilai perintah sila sebagai ideologi bersiswa terbuka dan langsung berimparasi secara dinamis Dinamisa adalah gerak dari dalam tenaga yang kerasan dan semangat nilai Dinamikan nilai-nilai perintah adalah nilai sebutuhan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai sehatan, dan nilai keadilan Poin-poin dari dinamikan nilai Nilai-nilai tersebut terdapat dalam dunia perasaan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersiswa terbuka Nilai-nilai berasal dari Pancasila adalah nilai peluang, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai keadaan, dan nilai keadilan Poin ketiga, perwujudan nilai Pancasila Perwujudan nilai-nilai Pancasila adalah upaya agar setiap perubahan tetap mengarah pada sistem dan nilai diperlukan dalam Pancasila Perwujudan Pancasila adalah menghargai pendapat orang lain yang baik setuju atau tidak setuju dengan kita Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintah Artinya dalam penyelenggaraan pemerintah harus mengandung saplai nilai sepertua sehingga merasa bahwa Tuhan Maha Esa yang mengalami Inilah poin terakhir, perwujudan nilai Pancasila Perwujudan nilai Pancasila ekonomi adalah kebersamaan berwawasan lingkungan kemandirian Serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Perwujudan nilai Pancasila pertahanan dan keamanan adalah menjaga perhubungan antar waga Itu tersebut menjadi keamanan dan pertahanan Mengikuti kegiatan merondamaan setiap berkorban demi keutuhan bangsa Indonesia Sekian dari presentasi saya, terima kasih